Anak naga, Bulim Hangyun, jilip 8. Ayah, ibu tertegun Soe Lanling. Hahaha Hakim Soe tertawa gelap. Setiap malam kami mengintip engkau belajar ilmu pedang pada Giyokcu, malam ini Munawciam Pue ini yang adalah burumu, ayah sudah mendengar pembicaraan kami tanya Soe Lanling dengan air muka agak berubah. Ya, Hakim Soe mengangguk. Engkau sungguh keterlaluan, sudah punya guru silat tapi tidak mau beritahukan, kalau aku beritahukan. Ayah pasti marah-marah sih, sahut Soe Lanling. Sekarang sudah tidak, karena ayah sudah tahu akan kegunaan ilmu silat. Engkau memiliki kepandayan tinggi, sudah barang tentu bisa melindungi ayah, ayah, Soe Lanling girang bukan main. Hakim Soe pengemis tua itu tertawa. Kalian bisa mengintip dari dalam rumah, sedangkan aku bisa mendengar dari pekarangan, maka tahu akan keberadaan kalian di dalam rumah. Hahaha, pantas guru ingin ke dalam rumah ujar Soe Lanling. Lanling pengemis tua itu menatapnya. Engkau harus ingat satu hal, di saat berlatih atau berada di manapun, engkau harus selalu pasang kuping. Engkau harus ingat itu ya, guru, Soe Lanling mengangguk. Ciam Puei Hakim Soe tersenyum. Bagaimana kalau malam ini kita bersulang bersama? Hahaha pengemis tua itu tertawa seraya berkata, itu yang kuharapkan. Cepat ambilkan arak wangi nyonya Soe segera ke dalam, tak lama sudah keluar lagi dengan membawa arak wangi dan dua buah cangkir. Mulailah pengemis tua itu dan Hakim Soe bersulang sambil tertawa gembira. Setelah puas bersulang, pengemis itu berpamit guru menginap di sini saja ujar Soe Lanling. Hahaha pengemis tua itu tertawa guru tidak biasa menginap di rumah mewah, tentunya engkau tahu itu tapi, Soe Lanling ingin menahannya, namun gurunya itu sudah melangkah pergi sambil tertawa-tawa pada waktu bersamaan. Tan Giyokcu berkata kepada Hakim Soe Aman, aku akan melanjutkan perjalananku esok pagi-esok pagi Hakim Soe menatapnya. Kenapa begitu cepat Paman, waktuku banyak tersita di situ maka aku harus berangkat esok, agar bisa sampai di gunung butong selekasnya, adik Giyokcu, Soe Lanling menghela nafas panjang. Engkau tidak bisa tinggal di sini beberapa hari lagi maaf, kakak Lanling, ucap Tan Giyokcu. Aku harus berangkat esok pagi tidak bisa ditunda lagi adik Giyokcu, kapan kita akan berjumpa kembali tanya Soe Lanling dengan methe agak masah. Kalau aku sudah bertemu Han Liong, aku pasti mengajaknya kemari, sahutan Giyokcu berjanji kakak Lanling pasti senang bertemu dia engkau. Jangan ingkar janji loh, jangan khawatir kakak Lanling, aku tidak akan ingkar janji, terima kasih. Adik Giyokcu Soe Lanling menggenggam tangannya rat-rat mudah-mudahan kita berjumpa kembali secepatnya Tan Giyokcu manggut-menggup. Kesokan harinya berangkatlah gadis itu menuju gunung butong. Bab 15 mengobati seorang gadis dengan iwakang. Setelah meninggalkan kuil Xiao Lim Si Ye, Seng Hwe I mengajak Tio Han Liong ke sebuah lembah. Di lembah itu terdapat sebuah gubuk, yang ternyata tempat tinggal Seng Hwe I dan ibunya Seng Hwe I mengajak Tio Han Liong ke dalam. Terlihat seorang wanita tua yang rambutnya sudah putih semua terbaring di tempat tidur. Seng Hwe I wanita tua itu menatapnya ibu Seng Hwe I mendekatinya aku sudah pulang. Seng Hwe I wanita tua itu memandang Tio Han Liong siapa anak muda tampan itu dia kawan baikku, namanya Tio Han Liong, jawab Seng Hwe I memberitahukan. Bibi tua panggil Tio Han Liong. MGMM wanita tua itu manggut-manggut kemudian bangun dan duduk di pinggir tempat tidur. Seng Hwe I, syukurlah engkau sudah punya kawan baik ibu, ibu turut gembira, oh ya, bagaimana urusanmu dengan pihak Siaw Lim Siai justru itu aku ingin bertanya kepada ibu. Harap ibu menjawab dengan jujur, jangan membohongiku engkau mau bertanya apa. Tanyalah ibu Seng Hwe I menatap ibunya seraya bertanya, sebetulnya ayahku orang baik atau orang jahat ayahmu? Wanita tua itu tidak melanjutkan ucapannya melainkan menundukkan kepala. Kenapa engkau menanyakan hal itu sebab Seng Hwe I memandang Tio Han Liong, rupanya ia menghendaki pemuda itu yang memberitahukan kepada ibunya bibit tua, ujar Tio Han Liong membentahukan. Namaku Tio Han Liong, ayahku bernama Tio Buki, Tio San adalah ayah angkat orang tuaku, kemudian Tio Han Liong menutur tentang urusan Seng Kun dengan Tio San dan lain sebagainya. Wanita tua itu mendengarkan dengan wajah murung, seusai Tio Han Liong menutur, wanita tua itu menghela nafas panjang. Ah ah ah, wanita tua itu menggeleng-gelengkan kepala, Seng Hwe I, ayahmu memang begitu ha ah ah wajah Seng Hwe I pucat bias. Kenapa selama ini ibu membohong iku, tidak mau berterus terang ibu tidak mau merusak kesan baikmu terhadap ayahmu, Lagi pula, ayahmu memang sangat menyayangimu oleh karena itu, wanita itu menghela nafas panjang, ibu tidak tega menceritakan tentang semua kejahatan ayahmu, sebab itu, itu akan menghancurkan hidupmu, ibu, air mati Seng Hwe I meleleh. Kini hidupku telah hancur, bahkan telah melakukan perbuatan berdosa. Aku, aku telah banyak membunuh para huwasyus yang lempe. Ah ah ah, saudara tua, ujar Tio Han Leong. Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Seng Ceng telah memaafkanmu tapi, tapi, Seng Hwe I terisak-isak aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri, karena aku telah membunuh begitu banyak huwasyus yang tak berdosa saudara tua, engkau tahu salah berarti mau bertobat seperti kakeku itu, maka alangkah baiknya engkau ke Siaw Lim Siai untuk memohon pengampunan kepada Kong Bun Hang Tio ujar Tio Han Leong sambil tersenyum saudara kecil, ucap Seng Hwe I girang. Terima kasih atas petunjukmu. Kalau tiada engkau, dosaku pasti bertambah aku telah berhutang budi dan kebaikanmu, mudah-mudahan aku dapat membalas kelak. Jangan berkata begitu, saudara tua Tio Han Leong tersenyum. Di antara kita tiada hutang budi atau kebaikan, saudara kecil, Seng Hwe I menatapnya dengan haru. Terima kasih, Han Leong wanita tua itu memandangnya dengan meco basah kami sungguh telah berhutang budi kepadamu. Bibi tua jangan berkata begitu, aku dan saudara tua adalah kawan baik, tentunya harus tolong menolong, ujar Tio Han Leong. Han Leong, air meco wanita tua itu mulai meleleh. Terima kasih, bibi tua jangan terus mengucapkan terima kasih padaku, aku jadi malu. Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala, kemudian memandang Seng Hwe I seraya bertanya, Saudara tua, dari mana engkau belajar ilmu pukulan Cing Hwe E Chiang yang amat ganas itu aku belajar dari sebuah kitab pemberian ayahku, Seng Hwe I memberitahukan. Hampir 30 tahun aku belajar ilmu pukulan itu dan beberapa bulan lalu kitab itu telah kubakar, Tio Han Leong manggut-manggut. Saudara tua, aku mau pamit, mau berangkat sekarang ya, tidak bisa Seng Hwe I menggelengkan kepala. Biar bagaimanapun engkau harus tinggal di sini beberapa hari itu, jangan menolak tapi tidak ada tapi-tapian, pokoknya engkau harus tinggal di sini beberapa hari. Tio Han Leong berpikir, lama sekali barulah menganggup itu sangat mengirangkan Seng Hwe I. Saudara kecil, terima kasih, ucapnya dengan wajah berseri. Tio Han Leong tinggal di gubuk itu. Beberapa hari kemudian barulah berpamitan kepada Seng Hwe I dan wanita tua itu kini ia melakukan perjalanan ke arah timur menuju desa Hoan, tempat tinggal Tan Giyokcu. Dua hari kemudian, Tio Han Leong telah tiba di sebuah kota Lamampir di sebuah rumah makan lalu memesan beberapa macam hidangan kepada pelayan. Ketika ia mulai bersantap, beberapa tamu yang duduk di sebelahnya mulai bercakap-cakap dengan wajah serius. A-a-a-a salah seorang tamu menghela nafas panjang. Tak disangka kota kita ini dilanda suatu bencana, khususnya bagi keluarga yang punya anak gadis, memang mengherankan, setiap gadis pasti jatuh sakit, kemudian berubah gila dan bertenaga amat besar, Setelah itu menghilang entah kemana, untung kita tidak punya anak gadis. Namun aku sangat prihatin menyaksikan para orang tua yang kehilangan anak gadisnya, a-a-a, tamu itu menggeleng-gelengkan kepala. Hartawan urn yang berhati bajik serta sering menolong orang justru tertimpa bencana itu betul, sambung yang lain. Putrinya yang berusia tujuh belasan itu mulai mengidap penyakit aneh seperti anak gadis lain. Tidak lama lagi putri hartawan lem itu pasti gelah dan akan hilang seperti anak gadis lain, maaf Tio Han Liong segera menghampiri mereka. Bolehkah aku bertanya sesuatu kepada paman mau bertanya apa? Anak muda putri hartawan lem mengidap penyakit apa penyakit aneh? Sahut orang itu memberitahukan. Badannya panas, mukanya agak kehijau-hijauan dan terus-menerus mengigau, Setelah itu, dia akan menjadi gila dan bertenaga besar tanya Tio Han Liong, yang tadi telah mendengar pembicaraan mereka. Ya, orang itu mengangguk bahkan kemudian akan hilang begitu saja, oh Tio Han Liong mengerutkan kening. Paman, di mana rumah hartawan itu tak jauh dari sini, orang itu menunjuk ke arah kanan. Keluar dari rumah makan ini harus ke kanan, sampai di perapatan belok ke kiri. Nah, hanya puluhan depan lagi sampai di rumah hartawan Lin, terima kasih, paman ucap Tio Han Liong. Kemudian dia membayar makanannya, dan meninggalkan rumah makan itulah langsung menuju rumah hartawan Uren, dan tak seberapa lama kemudian, sudah tiba di tempat tujuan, sebuah rumah yang amat megah dan mewah berdiri di situ dan dikelilingi tembok tinggi. Tapi kebetulan pintu pagar luar tidak ditutup, maka Tio Han Liong mendorongnya dan sekaligus masuk ke dalam. Pekarangan rumah itu luas sekali, dihiasi pula dengan berbagai macam tanaman dan gunung-gunungan serta air teriun buatan. Perlahan-lahan Tio Han Liong berjalan ke rumah itu. Tiba-tiba pintu rumah itu terbuka, dan tampak seorang tabib berjalan keluar sambil menggeleng-gelengkan kepala. A-A-A-A-A, tabib itu menghela nafas dan bergumam, aku tidak mampu mengobatinya tabib. Tanya seorang tua berpakaian jongos apakah nona kami tidak bisa diobati lagi? Sudah puluhan tahun aku menjadi tabib, tapi tidak pernah menyaksikan penyakit seaneh itu. A-A-A-A-A-A, tabib itu menggeleng-gelengkan kepala. Mungkin hanya dewa yang dapat mengobatinya tabib itu melangkah pergi, namun masih sempat melirik Tio Han Leong, yang berdiri di situ, kemudian terus berjalan pergi lagi dengan kepala tertunduk. Eeeh Jungo Setua itu terbelalak ketika melihat Tio Han Leong anak muda, engkau kemari tidak pada waktunya saat ini Hartawan Lim sedang dirundung duka, beliau tidak akan membantumu paman tua, Tio Han Leong ingin menjelaskan maksud tujuan kedatangannya, namun dibatalkannya karena tiba-tiba berkelebat suatu ingatan lain. Kata orang Hartawan Lim berhati bajik dan suka menolong siapapun, maka ia ingin mengujinya. Aku ingin menemui Hartawan Lim, anak muda Jungo Setua itu menggeleng-gelengkan kepala. Hartawan Lim sedang cemas, bingung dan berduka sekali, siasialah engkau menemuinya untuk minta Tio Yong, paman tua, Tio Yong antar aku menemui beliau desak Tio Han Leong. Anak muda, engkau, ucapan Jungo Setua itu terputus, karena mendadak muncul seorang lelaki berusia lima puluhan, yang wajahnya tampak diliputi kecemasan dan kegelisahan. Ah liok ada apa? Tanya lelaki itu cuan besar, Jungo Setua itu menundukan kepala. Anak muda ini, paman ujar Tio Han Leong cepat. Aku, aku sedang dalam perjalanan, tapi kehabisan bekal dan sekarang aku lapar sekali ah liok. Cepat antar dia ke dalam dan berilah makan pesan lelaki itu, yang ternyata Hartawan Lim. Ya, cuan besar, Jungo Setua itu mengangguk lalu mengajak Tio Han Leong masuk anak muda, mari ikut aku ke dalam terima kasih, ucap Tio Han Leong lalu mengikuti Jungo Setua itu ke dalam. Sedangkan Hartawan Lim masih berdiri di situ sambil memandang ke langit, kemudian mulutnya berkomat kamit, sepertinya sedang berdoa. Tio Han Leong dibawa oleh ah liok ke ruang makan Jungo Setua itu segera menyajikan berbagai macam hidangan, dan setelah itu ia menghela nafas panjang sambil bergumam. Cuan besar begitu baik hatinya, namun kini sedang tertimpa musibah lotiannya, Tuhan, sungguh tidak adil. Tio Han Leong tidak menyahutlah terus makan dan dalam hatinya sudah mengambil keputusan untuk menoyong Putri Hartawan Lim Usai. Ia bersantap ketika bangkit dari duduknya. Ah liok bertanya. Anak muda, kenapa makan mu hanya sedikit paman tua, aku sudah kinyang. Sahut Tio Han Leong sambil tersenyum. Pada saat bersamaan, muncul seorang pelayan wanita membawa sebuah bungkusan, lalu diberikan kepada Tio Han Leong. Ini dari Tuan besar, terimalah katanya. Tio Han Leong ragu-ragu menerima bungkusan itu, sebab tidak tahu apa isinya. Bungkusan ini berisi 20 talerak pemberian Tuan besar untuk bekalmu dalam perjalanan, kata wanita itu memberitahukan. Oh oh Tio Han Leong manggut-manggut. Sungguh baik hati hartawan Urnualau dalam keadaan cemas dan bingung, beliau masih mau menoyong orang lain. Aku harus menemui beliau, sudahlah tandas jungos tua. Anak muda, engkau terimalah pemberian Tuan besar itu, lalu lanjutkanlah perjalananmu, jangan mengganggut Tuan besar lagi paman tua, aku mengerti sedikit ilmu pengobatan. Aku ingin memeriksa putri hartawan Lin, anak muda jungos tua itu terbelalak, kemudian menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata, Tabib yang berpengalaman puluhan tahun saja tidak sanggup mengobati nona kami apalagi engkau. Kata Tabib tadi kecuali dewa, paman tua, tuyong antar aku menemui hartawan Lin desakti Yohan Leong. Sudahlah jungos tua itu menggeleng-gelengkan kepala. Jangan membuat Tuan besar marah seandainya aku dewa muda ujar Tiyohan Leong mendadak sambil tertawa kecil. Apa jungos tua itu melotot anak muda, jangan bergurau siapa dewa muda mendadak muncul hartawan Lim. Eh, anak muda, kenapa engkau belum pergi Tuan besar, dia tidak mau pergi jungos tua memberitahukan. Bahkan mengaku dirinya dewa muda Ahliok Hartawan Ur mengerutkan kening, usiamu sudah 60 lebih, tapi, maaf, Tuan besar jungos tua itu menundukkan kepala. Ahlioki cepatlah engkau pergi undang Tabib lain ujar hartawan Lim. Tuan besar, semua Tabib yang terkenal di kota ini sudah diundang kemari, tidak ada Tabib lain lagi sahut jungos tua itu Tuan besar, anak muda ini ingin menemui Tuan besar, katanya mengerti sedikit ilmu pengobatan, maka dia belum menerima uang pemberian Tuan besar untuk bekalnya dalam perjalanan. Ujar pelayan wanita itu Ahliok Hartawan Lim menatap Tio Hon Leong dalam-dalam. Anak muda, siapa engkau tanyanya? Namaku Tio Hon Leong, paman engkau belajar ilmu pengobatan dari siapa dari ayahku, engkau berasal dari mana kami tinggal di sebuah pulau di laut utara, Tio Hon Leong memberitahukan, sejak kecil aku sudah belajar ilmu pengobatan. Aku dengar putri paman sakit, maka aku kemari dengan alasan minta bantuan, tapi sesungguhnya aku ingin memeriksa penyakit putri paman itu anak muda, engkau hartawan Lim agak terbelalak ternyata engkau menguji hatiku dulu. Bagaimana? Apakah aku lulus paman, wajah Tio Hon Leong kemerah-merahan? Aku dengar paman berhati bajik dan suka menolong sesama. Aku kurang yakin itu, maka, maka engkau kemari untuk menguji hatiku dulu ya, kan hartawan Lim menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata, Anak muda, kami tiga turunan selalu berbuat kebaikan, namun setiap turunan hanya punya seorang anak. Kini putriku malah mengidap penyakit aneh yang tiada obatnya, lotiannya, tahan, sungguh tidak adil paman, mudah-mudahan aku sanggup mengembati penyakit putri paman itu ucap Tio Hon Leong. Engkau masih kecil, hartawan Lim menghela nafas panjang, sudahlah engkau boleh pergi paman, Tio Hon Besar, ujar pelayan wanita yang masih memegang bungkusan itu. Anak muda ini telah menguji hati Tio Hon Besar, bagaimana giliran Tio Hon Besar menguji ilmu pengobatannya siapa tahu justru dia yang mampu mengobati nona, itu, hartawan Lim masih tampak ragu. Tio Hon Besar, selah Jungus tua itu tadi Tio Hon Besar menyuruh aku pergi mengundang tabib lain. Kini sudah ada tabib kecil berdiri di sini, kenapa Tio Hon Besar tidak menyuruhnya memeriksa penyakit nona dasar kalian berdua sudah tua paman mendadak badan Tio Hon Leong bergerak cepat dan dalam sekejap ia sudah menghilang. Eh 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 Jungus tua menengok ke sana kemari. Hilang ke mana anak muda itu? Kok bisa hilang mendadak? Jangan-jangan dia siluman paman tua, aku bukan siluman, melainkan dewa muda yang main kemari terdengar suara sahutan nyaring, namun tidak kelihatan orangnya. Ternyata tadi Tio Hon Leong menggunakan ilmu ginkang melesat ke belakang Gordon, sekarang menyahut mengeluarkan iwa akal maka suaranya bergema dan terdengar begitu nyaring. Dewa muda Tio Hon Leong perlihatkan dirimu dan cepatlah Tio Hon Leong nona kami yang sudah sekarat ucap jongus tua itu. Dewa muda sambung pelayan wanita jangan marah kepada Tio Hon Besar kami sebab Tio Hon Besar kami dalam keadaan bingung, cemas dan duka hati. Hei-hei Tio Hon Leong tertawa geli kemudian mendadak berkelebat bayangannya di hadapan mereka dewa muda jongus tua itu terbelalak dan nyaris berlutup di hadapan Tio Hon Leong. Paman tua, aku bukan dewa muda, ujar Tio Hon Leong sambil tertawa aku anak muda Hon Leong, hartawan Lim menatapnya DNAN penuh perhatian. Engkau masih kecil namun kepandayanmu sudah begitu tinggi, Paman, aku sudah tidak keail lagi karena usiaku sudah 16, Tio Hon Leong memberitahukan. MGM MRN hartawan Lim manggut-manggut. Ayolah mari ikut aku ke kamar putriku, mudah-mudahan engkau sanggup mengobati putriku di saat bersamaan, mendadak terdengarlah jerit tangis di dalam, sebuah kamar sehingga membuat wajah hartawan Lim langsung berubah, lalu bergegas-gegas ke kamar itu. Tio Hon Leong mengikutinya dari belakang, begitu pula jongus tua dan pelayan wanita itu yang menangis itu ternyata nyonya hartawan Lim. Wanita itu memeluk putrinya sambil menangis gerung-gerungan. Kenapa mesuan tanya hartawan Lim ah emas? Suamiku, putri kita, air matunya hartawan Lim berlinang-linang saya berkata dengan terputus-putus. Putri kita, dia, dia sudah meninggal hah wajah hartawan Lim puat pias. Tio Hon Leong terus menatap gadis yang berbaring di tempat tidur, yang wajahnya tampak puat kehijau-hijauan. Setelah menatap sejenak, ia maju menghampirinya. Maaf ucapnya dan segera memeriksa gadis itu. Berselang beberapa saat kemudian, Tio Hon Leong berkata kepada jongus tua. Paman tua, at-epat ambilkan sebuah baskomnya, jongus tua itu segera pergi mengambil baskom. Tak lama ia sudah kembali dengan membawa sebuah baskom tembagu. Dewa muda, aku sudah mengambil baskom sebentar lagi nona pasti muntah, paman tua harus cepat menyodorkan baskom itu ke mulutnya, pesan Tio Hon Leong, lalu meyomcat ke atas tempat tidur setelah itu, ia bergerak mengangkat gadis dan mendudukannya. Kemudian dia tempatkannya sepasang telapak tangannya di punggung gadis itu, sekaligus mengerahkan KTU yang sinkeng ke dalam tubuhnya. Tak seberapa lama, wajah gadis yang puat kehijau-hijauan itu mulai berubah merah dan bibirnya pun bergerak-gerak lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Di saat itulah Jongos Tua cepat-cepat menyodorkan baskom tembaga ke arah mulut gadis itu, waaah, 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 gadis itu memuntahkan darah kental yang kehijau-hijauan, waaah, berselang beberapa saat kemudian gadis itu berhenti memuntahkan darah hartawan Lim dan istrinya saling memandang, begitu pula Jongos Tua dan pelayan wanita itu perlahan-lahan Tio Han Leong menurunkan sepasang telapak tangannya. Gadis itu menoleh kepalanya memandang kedua orang tuanya. Ayah ibu panggilnya dengan suara lemah. Nak nyonya hartawan Lim langsung mendekatinya, lalu memeluknya erat-erat. Oh, anakku ibu, gadis itu menangis terseduh-seduh. Ibu, aku, aku takut, jangan takut, ibu dan ayah berada di sampingmu, nak, sahut nyonya hartawan Lim sambil membelainya. Tio Han Leong meloncat turun, itu sungguh mengejutkan gadis bernama Lim Meisuan itu. Ibu siapa dia dia, nyonya hartawan Lim memandang suaminya. Nak hartawan Lim tersenyum. Dia bernama Tio Han Leong, yang mengobatimu barusan, Oh Lim Meisuan memandangnya. Engkau, engkau, jangan takut. Kakak ujar Tio Han Leong sambil tersenyum lembut. Kini kakak sudah sembuh, tapi masih harus makan obat, karena kondisi badanmu masih lemah sekali, terima kasih. Adik Han Leong, Wan Ap Lim Meisuan. Tio Han Leong tersenyum lagi kemudian memandang ke atas meja, yang kebetulan di sana tersedia kertas, pit dan tinta Tionghoa berwarna hitam. Tio Han Leong segera membuka resep, kemudian diberikan kepada hartawan Lim. Paman, suruh orang beli obat tiga bungkus setelah kakak makan obat ini pasti pulih kesehatannya, urcap Tio Han Leong sungguh-sungguh. Han Leong, terima kasih, urcap hartawan Lim sambil menerima resep obat tersebut. Tak disangka sama sekali engkau mampu menyembuhkan penyakit putriku, tentu, sahut jongos tua sambil tertawa gembira. Sebab dia dewa muda, dewa muda Lim Meisuan tertegun. Adik Han Leong, betulkah engkau dewa muda kakakku Tio Han Leong tertawa kecil. Bagaimana mungkin aku dewa muda? Aku cuma seorang anak muda biasa, oh Lim Meisuan kurang praaya. Tapi engkau mampu menyembuhkan penyakitku, dewa muda, jongos tua itu ingin mengatakan sesuatu, tapi langsung dipotong oleh hartawan Lim. Ah Lioki cepatlah engkau pergi beli obat, hartawan Lim menyerahkan resep obat itu. Ya, cuwan besar, jongos tua menerima resep obat tersebut, kemudian segera pergi membeli obat. Kakak Tio Han Leong menatapnya, sejak kapan engkau menderita penyakit ini tanyanya. Belum lama, kira-kira beberapa hari lalu, jawab Lim Meisuan. Kakak ingat apa yang terjadi ketika kakak mau sakit tanya Tio Han Leong lagi sambil menatapnya dengan penuh perhatian. Tidak begitu ingat, Lim Meisuan mengerutkan kening. Kalau tidak salah, malam itu aku mendengar suara suling yang bernada aneh, kemudian terdengar pula suara angin mendesir-desir setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Oh oh Tio Han Leong manggut-manggut. Han Leong, begitu banyak anak gadis mengidap penyakit ini sebetulnya penyakit apa tanya hartawan Lim. Bukan penyakit Tio Han Leong menjelaskan. Melainkan semacam racun. Aku justru masih tidak habis pikir, siapa yang menyebarkan racun itu, siapa yang terkena racun itu, akan menjadi gila. Tapi tidak mungkin hilang begitu saja, pasti ada yang menculik kalau begitu, ujar hartawan Lim dengan kening berkerut itu pasti perbuatan penjahat tidak salah, itu memang perbuatan kaum penjahat Tio Han Leong manggut-manggut. Dalam beberapa malam ini aku yakin penjahat itu akan kemari oleh karena itu. Kaka harus pindah ke kamar lain, aku akan menempati kamar ini Han Leong, hartawan Lim menatapnya serata bertanya perlukah aku mengundang beberapa piausu, pesilat penjuar jasa, untuk membantumu tidak perlu Tio Han Leong menggelengkan kepala. Sementaranya hartawan Lim terus mendengarkan dan memandang Tio Han Leong dengan kagum, lama sekali barulah membuka mulut. Han Leong, tadi engkau menggunakan kepala apa untuk membuat putriku memuntahkan racun itu aku menggunakan iwakang, bibit Tio Han Leong memberitahukan. Sebab kalau aku tidak menggunakan iwakang, kakak Mei Suan pasti tidak tertolong lagi nyonya hartawan Lim manggut-manggut. Apakah tiada obat penawar racun itu ada Tio Han Leong mengangguk. Tapi begitu terkena raun itu, harus segera diberikan obat penawarnya. Kalau sudah lewat beberapa hari, tiada gunanya maka tadi aku menggunakan iwakang untuk mendesak raun itu keluar dari mulut kakak Mei Suan adik Han Leong, urcapurn Mei Suan. Terima kasih atas pertolonganmu yang telah menyelamatkan nyawaku. Aku, aku telah berhutang budi kepadamu. Jangan berkata begitu, kakak Tio Han Leong tersenyum. Ayahmu orang yang baik hati tentunya kalian pasti dilindungi Tian Yang Maha Kuasa di saat mereka sedang bercakap-cakap, munculah Jongo Setua membawa tiga bungkus obat. Dewa muda, bagaimana Kero menggodok obat ini? Ini tanyanya pamantua wajah Tio Han Leong kemerah-merahan. Jangan memanggilku dengan dewa muda, namaku Tio Han Leong. Panggil saja namaku ya, Jongo Setua itu mengangguk. Tio Han Leong memberitahukan Kero-Kero menggodok obat itu dimasak sampai kering. Obat itu, harus ditunggu pesannya. Ya, Jongo Setua segera pergi untuk menggodok obat itu. Han Leong Hartawan Lim memegung bahunya seraya berkata, Kami berhutang budi kepadamu, sudah impas. Sahut Tio Han Leong sambil tertawa sudah impas. Hartawan Lim tercengang apakah yang sudah impas? Tadi aku makan di sini, kemudian aku menolong kakak Mei Suan. Nah, bukankah sudah impas Han Leong, Hartawan Lim menggeleng-gelengkan kepala, Oh ya, lebih baik kita mengobrol di ruang tengah mereka menuju ruang tengah, lalu mulai mengobrol lagi. Nyonya Hartawan Lim memandang Tio Han Leong saya bertanya, Engkau berasal dari kota mana dan siapa kedua orang tuamu? Aku berasal dari sebuah pulau di laut utara, kedua orang tuaku melarangku menyebut nama mereka, Jawab Tio Han Leong. Engkau belajar ilmu pengobatan itu dari siapa? Tanya Nyonya Hartawan Un lagi. Aku belajar dari ayahku. Sejak kecil aku sudah mulai belajar ilmu pengobatan dan mengenai racun, Oh oh Nyonya Hartawan Lim manggut-manggut. Pantas engkau begitu hebat adik Han Leong Lim Mei Suan menatapnya dengan tersenyum. Kalau begitu engkau pasti mengerti ilmu silat, Ya, kan Tio Han Leong mengangguk. Bolehkah engkau mengajarku ilmu silat? Tanya Lim Mei Suan mendadak. Kakak Mei Suan, Sahut Tio Han Leong sambil menggelengkan kepala. Tidak gampang belajar ilmu silat, lagi pula membutuhkan waktu, itu tidak apa-apa. Engkau boleh tinggal di sini, ujar Lim Mei Suan sungguh-sungguh. Betul, Selah Hartawan Um. Han Leong, engkau boleh tinggal di sini mengajar Mei Suan ilmu silat, Paman, aku masih harus melanjutkan perjalanan, Tio Tan Leong memberitahukan. Tinggal di sini beberapa bulan, tidak akan mengganggu perjalananmu kan Ujarel T.M Mei Suan sambil tersenyum. Itu, Tio Han Leong tampak ragu. Han Leong, aku tidak punya adik, maka alangkah mengembirakan kalau engkau tinggal di sini beberapa bulan sebagai adikku, kakak Mei Suan, padahal ibumu masih muda dan bisa punya anak lagi lho. Kenapa ibumu tidak mau punya anak lagi Han Leong, wajahnya nyonya Hartawan Lim agak kemerah-merahan, usiaku sudah hampir 40 tahun lagi pula, kenapa Tio Han Leong heran? Aku tidak bisa punya anak lagi. Kata Tabib, peranakan ku tidak kuat, maka akan menyebabkan keguguran apabila aku hamil lagi, nyonya Hartawan Lim memberitahukan, oh Tio Han Leong menatapnya. Bibi, bolehkah aku periksa nadimu? Silakan sahut nyonya Hartawan Lim. Tio Han Leong segera memeriksa nadi wanita itu berselang beberapa saat, kemudian ia manggut-manggut seraya berkata, kata Tabib memang tidak salah, peranakan bibi tidak kuat, bahkan terganggu pula oleh datangnya haid yang tidak cocok, Han Leong, tanya nyonya Hartawan Lim penuh harap. Apakah aku masih bisa punya anak mudah-mudahan? Jawab Tio Han Leong. Aku akan coba mengobati bibi mudah-mudahan. Babi bisa punya anak lelaki. Oh wajah nyonya Hartawan Lim langsung berseri. Tio Han Leong segera membuka resep obat, lalu diberikan kepada Hartawan Lim. Hartawan Lim langsung menyuruh salah seorang pelayannya untuk pergi membeli obat Han Leong. Kalau istriku bisa hamil lagi aku, aku, Hartawan Lim memandangnya. Paman, jangan bilang berhutang budi lagi ujar Tio Han Leong. Aku mahir ilmu pengobatan, maka harus kugunakan untuk menolong sesama. Han Leong Hartawan Urn tampak terharu sekali engkau memang anak baik. Setiap malam harinya, Tio Han Leong menempati kamar Lim Mei Suan. Pemuda itu tidak tidur, melainkan duduk bersila di tempat tidur. Ketika mulai larut malam, sayuk-sayuk didengarnya suara seuteng yang bernada aneh, membuat kepalanya terasa pusing sekali, segeralah ia mengerahkan kiyu yang sin keng dan setelah itu rasa pusing di kepalanya mulai hilang. Kemudian ia mendengar suara desiran angin, bahkan terdengar pula suara ilyongan anjing, itu membuat sekujur badannya merinding. Kereek daun jendela di kamar itu terbuka perlahan-lahan, Tio Han Leong cepat-cepat membaringkan dirinya, namun matanya mengarah ke jendela itu setelah daun jendela itu terbuka, tampak dua sosok bayangan berkelebat ke dalam dan langsung menuju tempat tidur. Di saat itulah secara mendadak Tio Han Leong meyoncak bangun. Kedua orang itu terkejut. Mereka mengenakan pakaian serba merah, wajah mereka pun merah menyeramkan, siapa kalian bentak Tio Han Leong? Di mana gadis itu tanya salah seorang dari mereka. Di mana gadis itu Tio Han Leong memperhatikan mereka, lah terheran-heran, karena kedua orang itu tampak tak berperasaan dan tatapan mati mereka kosong seakan terpengaruh semacam ilmu hitam. Siapa kalian Tio Han Leong mencoba bertanya lagi. Di mana gadis itu? Kami harus membawanya pergi di mana gadis itu yang sabtunya mendekati Tio Han Leong. Tio Han Leong terpaksa mundur selangkah sambil mengerahkan Kiyu Yang Sinkeng. Di saat bersamaan, terdengar lagi suara suling yang bernada aneh itu. Begitu suara suling mengalun, mendadak kedua orang itu berubah beringas dan sekonyong-konyong mereka menyerang Tio Han Leong dengan pukulan yang mematikan. Tio Han Leong berkelit ke sana kemari, kemudian balas menyerang dengan Kian Kun Tai Lole. Kedua orang itu bertambah ganas menyerang Tio Han Leong, kelihatannya sama sekali tidak menghiraukan nyawa sendiri. Berselang beberapa saat kemudian, nada suling itu berubah, kedua orang itu melesat pergi melalui jendela. Tio Han Leong pun melesat pergi untuk menyusul mereka, namun begitu sampai di luar, kedua orang itu telah lenyap di telan kegelapan malam. Tio Han Leong berdiri termangumangu di situlah tidak habis pikir, siapa kedua orang itu dan siapa peniup suling, yang suaranya mempengaruhi kedua orang tersebut. Cukup lama Tio Han Leong berdiri, lalu kembali ke dalam kamar melalui jendela itu akan tetapi, tiada seorang pun berada di kamar itu. Padahal tadi ketika bertarung dengan kedua orang itu, telah menimbulkan suara hiruk pikuk, tapi kenapa tiada seorang pun yang bangun? Mendadak Tio Han Leong tersentak karena teringat akan satu hal, yakni suara suling itu mungkin seisi rumah itu telah terpengaruh oleh suara suling itu, sehingga lelap semua dalam tidur. Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala, lah duduk di pinggir tempat tidur dan terus berpikir mengenai kedua orang itu serta suara suling tersebut. Tak lama kemudian, hari pun mulai terang. Tok-tok-tok terdengar suara ketukan pintu, siapa kata Tio Han Leong? Aku, kakak Mei Suan Tio Han Leong segera membuka pintu kamar itu selamat pagi. Kakak Mei Suan pagi adik Han Leong sahutu Lim Mei Suan sambil tersenyum lembut. Kemudian ia terbelalak karena melihat kamar itu berantakan tidak karuhan. Ah! Kenapa kamar ini berantakan? Semalam aku bertarung dengan dua orang, Tio Han Leong memberitahukan tentang kejadian itu. Ah! Wajah Lim Mei Suan berubah pucat kalau aku yang berada di dalam kamar ini, tentunya aku sudah diculik Tio Han Leong tersenyum. Kakak Mei Suan, kedua orang tuamu sudah bangun tanyanya. Sudah gadis itu menangguk. Mereka sedang duduk di ruang tengah. Mari kita kesana baik ujar Tio Han Leong kemudian mengikuti Lim Mei Suan ke ruang tersebut. Begitu melihat Tio Han Leong, kedua orang tua Lim Mei Suan langsung tersenyum. Han Leong, bagaimana tidurmu semalam? Bisa pulaskah? Tanya hartawan urn. Kamar itu berantakan sahutulim Mei Suan memberitahukan. Karena semalam adik Han Leong bertarung dengan dua orang, oh air muka hartawan Lim berubah. Kedua penjahat itu bermaksud menculik Mei Suan. Tio Han Leong mengangguk. Kedua penjahat itu berpakaian serba merah dan wajah mereka tampak merah sekali. Tapi, kelihatannya mereka dikendalikan oleh suara suling. Aku justru tidak habis pikir, siapa kedua penjahat dan siapa peniup suling itu heran gumam hartawan Lim. Kenapa kami sama sekali tidak mendengar suara apapun karena terpengaruh oleh suara suling itu, sehingga semuanya menjadi pulas sekali, maka tidak mendengar suara apapun, ujar Tio Han Leong. Han Leong, hartawan Lim menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Hengka sungguh pintar, menyuruh Mei Suan pindah ke kamar lain. Engkau yang menempati kamar itu aku sudah menduga akan hal ini, paman Tio Han Leong tersenyum. Maka menyuruh kakak Mei sudah pindah ke kamar lain, Han Leong, hartawan Lim menatapnya dengan penuh harap. Engkau tinggal di sini beberapa bulan, sekaligus mengajar Mei Suan ilmu silat itu, adik Han Leong, engkau jangan menolak ujar Lim Mei Suan. Kalau engkau menolak, kami sekeluarga pasti kecewa sekali, baiklah Tio Han Leong mengangguk terima kasih. Adik Han Leong, ucap Lim Mei Suan sambil tersenyum. Dua bulan lamanya Tio Han Leong tinggal di rumah hartawan, selama itu, Urne Mei Suan telah berhasil menguasai ilmu silat yang diajarkan Tio Han Leong. Ternyata Tio Han Leong mengajarnya Kiu Impekut Jiao. Hari itu, usai makan mereka duduk di ruang tengah sambil bercakap-cakap tiba-tibanya hartawan Lim berkata dengan suara rendah aku Aku sudah dua bulan tidak datang, tidak datang apa tanya hartawan Lim heran sambil memandangnya. Dasar goblok nyonya hartawan Lim melotot tentunya tidak datang bulan oh? Apakah wajah hartawan Lim berseri Bibi biar aku periksa sebentar, ujar Tio Han Leong, lalu memeriksa nyonya hartawan Lim dengan teliti sekali kemudian ia manggut-manggut seraya berkata sambil tersenyum. Ku ucapkan selamat kepada paman dan Bibi Han Leong tanya hartawan Lim kurang percaya. Apakah istriku telah hamil betul, Tio Han Leong manggut-manggut Bibi sudah hamil dua bulan. Aku akan membuka resep obat untuk memperkuat kandungan Bibi. Hahaha hartawan Lim tertawa gembira. Mudah-mudahan anak lelaki hahaha adik Han Leong Lim meisuan tertawa. Engkau boleh menjadi tabib khusus kandungan lo kakak meisuan, wajah Tio Han Leong agak kemerah-merahan. Han Leong, terima kasih, ucap nyonya hartawan urn. Kami sangat berterima kasih kepadamu, Bibi. Tio Han Leong tersenyum, lalu memandang Lim meisuan seraya berkata, Ilmu silat yang kuajarkan itu sangat lihai dan dasyat setiap jurusnya pasti mematikan pihak lawan. Oleh karena itu, kalau engkau tidak terpaksa janganlah mengeluarkan ilmu silat itu ya. Lim meisuan mengangguk kini Bibi sudah hamil, kakak meisuan pun sudah menguasai ilmu silat yang kuajarkan. Maka, adik Han Leong Lim meisuan menatapnya dalam-dalam. Engkau ingin berpamitkan ya, Tio Han Leong mengangguk kapan engkau akan melanjutkan perjalananmu sekarang? Apa Lim meisuan terbelalak sekarang? Kenapa begitu cepat? Adik Han Leong, jangan begitu cepat kakak meisuan. Sudah dua bulan lebih aku tengok al di sini, ujar Tio Han Leong. Kini sudah waktunya aku melanjutkan perjalananku, tidak boleh kunda-tunda lagi, begini, ujar Hartawan Lim mengusulkan. Lusa saja engkau melanjutkan perjalananmu, ini permintaan kami, baiklah, Tio Han Leong mengangguk dua hari kemudian. Tio Han Leong berpamit Hartawan Lim masih berusaha menahannya begitu pula Lim meisuan. Akan tetapi Tio Han Leong terus menolak secara halus. Hartawan Lim memberikannya beberapa ratus takl peraki sedangkan Un meisuan mengantarnya sampai di luar rumah. Adik Han Leong, kapan engkau akan kemari menengokku lagi? Tanya Lim meisuan dengan mata basah. Kakak meisuan Tio Han Leong tersenyum. Aku pasti kemari menengokmu kelak. Jangan bohong ya ya Tio Han Leong mengangguk kakak meisuan. Sampai jumpa adik Han Leong. Selamat jalan ucapur meisuan dengan air mat meleleh dras. Jangan lupa kemari lagi menengokku ya Tio Han Leong tersenyum. Lalu melangkah pergi setelah Tio Han Leong tidak kelihatan. Barulah oadis itu kembali masuk ke rumah ibu. Lim meisuan memeluk ibunya sambil menangis dia. Dia sudah pergi entah kapan dia akan kemari menengokku? Bapak 16 tewas terkena pukulan aneh. Setelah meninggalkan rumah Hakim Sou, Tan Giyo Acu terus melanjutkan perjalanannya menuju ke Gunung Butong dengan menunggang kudanya. Ketika berada di tempat sepi mendadak muncul belasan orang berpakaian serba putih, yang bagian dada terdapat selaman gambar seekor naga hitam. Ternyata mereka para anggota hili lompang. Dua orang di antara mereka pernah akan membunuh Hakim Sou. Tuh salah seorang dari mereka menunjukkan Giyo Acu. Gadis itu mengalahkan kami bertio aoh pemimpin mereka terbelalak. Gadis itu baru berusia belasan. Bagaimana mungkin dapat mengalahkan kalian bertiga di alihai sekali? Bisik si hidung besar itu ilmu pedangnya sangat hebat. Teng Gmm pemimpin itu manggut-manggut lalu berseru. Kepung gadis itu para anak buahnya langsung mengetung Tan Giyo Acu, dan gadis itu segera meloncat turun dari punggung kudanya HMM dingusnya dingin. Mau apa kalian? Hahaha. Pemimpin itu tertawa gelak. Gadis cantik. Aku dengar kepandayan mulihai sekali. Karena itu, aku ingin mencobanya lebih baik. Kalian pergi, jangan mengganggu kuujahan Giyo Acu. Aku tidak mau melukai kalian gadis cantik. Pemimpin itu menatapnya dengan penuh hawa nafsu. Daripada engkau mati di ujung pedangku, bukankah lebih baik engkau bersenang-senang dengan ku ya? Kan diam bentak Tan Giyo Acu besar sambil menghunus pedangnya. Kalian sungguh jahat ini. Aku tertaksa membunuh kalian. Hahaha. Pemimpin itu tertawa gelak. Serang dia para anak buahnya langsung menyerang Tan Giyo Acu dengan berbagai macam senjata, tapi gadis itu menangkis dengan pedang pusakanya, sehingga terdengarlah suara benturan senjata yang amat nyarleng. Teang-teang, setelah itu, terjadilah pertempuran yang amat dasyat. Para anggota Heo Yong Pang itu berkepandayan cukup tinggi. Maka Tan Giyo Acu agak kewalahan. Hahaha. Pemimpin itu tertawa terbahak-bahak gadis cantik lebih baik engkau menyerah. Kalau tidak, tubuhmu yang mulus itu pasti terluka HMM Dengustan Giyo Acu. Mulailah ia mengeluarkan ilmu pedang Giyo Acu Likiam Hoa. Di saat bersamaan, mendadak berkelebat sosok bayangan kearna pertempuran itu, yang ternyata seorang pemuda tanpa berkata sepatah katapun, ia langsung menyerang para anggota Heo Yong Pang itu dengan sengitnya nona seru pemuda itu. Jangan khawatir, aku datang membantumu. Terima kasih sahutan Giyo Acu pedang di tangan pemuda itu berkelebat ke sana kemari, kemudian terdengarlah suara jeritan di sana sini pula dan tampak beberapa anggota Heo Yong Pang terkapar bermandi darah. Haa-aha betapa terkejutnya pemimpin itu kemudian ia memekik keras sambil menyerang pemuda itu dengan pedangnya bagus. Pemuda itu tertawa sambil berkelit, kemudian balas menyerang dengan sengit. Terjadilah pertempuran yang amat seru dan tegang di antara mereka berdua berselang beberapa saat. Kemudian terdengarlah suara jeritan yang menyayatkan hati. Ia-a-ahi, pemimpin itu menjerit kesakitan, ternyata sebelah lengannya telah kutung dan darah bocukar. Fe, Ja pun mengucur deras. Begitu melihat pemimpinnya terluka, mereka langsung berhenti menyerang Tan Giyo Acu, dan berdiri mematung di tempat. Cepatlah kalian enyah dari sini bentak pemuda itu sebutkan namamu. Sobat sahut pemimpin itu dengan wajah pucat pias dan meringis-ringis menahan sakit. Aku bernama Ouyang Bun, bagus kelap kita akan berjumpa lagi ujar pemimpin itu, lalu berjalan pergi dengan badan agak sempoyongan dan dikuti para anak buahnya dari belakang. Hahaha pemuda itu tertawa gelak lalu memandang Tan Giyo Acu Seraya bertanya, Nona, siapa engkau dan kenapa bertempur dengan para anggota Heo Liyong Pang itu namaku Tan Giyo Acu. Mereka menghadangku di sini, akhirnya terjadi pertarungan, Tan Giyo Acu memberitahukan. Belum lama ini ada tiga anggota Heo Liyong Pang ingin membunuh Hakim Sou, tapi aku berhasil menyelamatkannya, oh oh pemuda itu manggut-manggut. Ternyata begitu, secara tidak langsung kini pihak Heo Liyong Pang telah memusuhimu. Nona, engkau harus berhati-hati ya Tan Giyo Acu menganggup eh pemuda itu terbelalak. Aku telah menolongmu, kenapa engkau tidak menanyakan namaku? Kenapa aku harus menanyakan namamu Tan Giyo Acu balik bertanya dengan nada heran. Lalu pemuda itu tertegun. Aku telah menolongmu, jadi kita pun sudah menjadi teman. Maka seharusnya engkau menanyakan namaku, kalau begitu, siapa namamu? Kenapa seperti dipaksa si pemuda itu menggaruk-garuk kepala, kemudian memberitahukan, Namaku Ooyang Bun, guruku adalah Tongko Ai Oe Yesu bin usiaku delapan belas tahun, sudah yatim piatu, Oh oh Tan Giyo Acu manggut-manggut. Nona Giyo Acu Ooyang Bun menatapnya sambil tersenyum. Bagaimana kalau kita mengobrol sebentar di bawah pohon? Baiklah Tan Giyo Acu mengangguklah merasa tidak enak kalau menolaki karena pemuda itu telah membantunya. Mereka berdua duduk di bawah pohon, Ooyang Bun memandangnya seraya bertanya, Nona Giyo Acu, siapa gurumu? Guruku bibi siang-sian, engkau F.A.R.I.K.R.P. A.R.A.F.L. Mana Wauruaf Kuburan Tua, H.O. Ooyang Bun terbelalak. Aku tidak pernah mendengar tentang perguruan itu kuburan tua, Jangan-jangan A.R.F.A.U. mayat hidup betul. Guruku memang mayat hidup, sahut Tan Cunan menambahkan, Sebab guruku tinggal di dalam kuburan tua, I.I.I.O. Ooyang Bun tampak merinding. Engkau juga pernah tinggal di dalam kuburan tua ya, Tan Giyo Acu mengangguk, H.O. Ooyang Bun tersentak jangan-jangan engkau juga mayat hidup hai 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 Tan Giyo Acu tertawa cekikikan Dan saking geli aku memang mayat hidup. Engkau takut mayat hidup yang cantik jelita, Tentunya aku tidak takut Ooyang Bun tertawa. Ha ha ha, ha ha ha, hu 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 ha teka hik hik terdengar suara tawa yang aneh hihihi, Siapa bentak Tan Giyo Acu sambil bangkit dari tempat duduknya lalu menengok ke sana kemari sekaligus meraba gagang pedang pusakanya. Jangan takut. Nona dia adalah guruku yang suka menakuti anak kecil itu memang kebiasaan buruk guruku, Si O Khoai, Siluman Kecil, engkau berani mencela gurumu mendadak muncul seorang tua, Yang tidak lain adalah T.O. Khoai Ooye Subin. Guru Panggil Ooyang Bun sambil tertawa. Aku Siluman Kecil, guru adalah Siluman Besar sedangkan Nona ini adalah mayat hidup, Ternyata kita satu keluarga, ha ha ha, hei murid kurang ajar bentak T.O. Khoai. Setengah mati aku mencarimu, engkau malah berduaan dengan gadis itu di sini guru, Ooyang Bun menyengir. Cengar-cengir T.O. Khoau melotot. Engkau pemuda bloon. Mana ada O Adi Suang akan jatuh cinta kepadamu. Gadis itu begitu cantik dan lemah gemulai, Engkau malah bilang dia adalah mayat hidup dasar, Dia mengaku sendiri, Katanya gurunya adalah bibi Sian Sian yang tinggal di dalam kuburan tua, Apa Tongko Ai terbelalak? Kuburan tua ya, Ooyang Bun mengangguk gadis cantik Tongko Ai menatapnya dengan penuh perhatian. Gurumu berbaju kuning dan selalu didampingi para pengiringnya ya, T.O. Khoai Tan Giyok Chu mengangguk. Ya ampun Tongko Ai menepuk keningnya sendiri, Aku tidak takut menghadapi siapapun, Namun justru paling takut menghadapi gurumu, Oh ya, gurumu berada di sekitar sini, Guruku tidak meninggalkan kuburan tua, Sahutan Giyok Chu. Oh oh Tongko Ai menarik nafas lega terus terang, Kalau aku melihat gurumu, Kepalaku langsung pusing tujuh keliling memangnya, Kenapa tanya Tan Giyok Chu heran? Entahlah Tongko Ai menggelengkan kepala, Dan itu membuat Tan Giyok Chu tertawa geliguru Ooyang Bu memberitahukan. Tadi aku bertarung dengan para anggota Heo Leong Pang, Oh Tongko Ai mengerutkan kening. Kenapa engkau bertarung dengan mereka? Sebab mereka mengeroyok nona ini, Maka aku turun tangan menolongnya sahut Ooyang Bu sambil tertawa. Kalau para anggota Heo Leong Pang itu mengeroyok seorang neneki tentunya engkau akan berpeluk tangan. Ya, kan aku pasti berpeluk tangan, Sebab guru pasti turun tangan menolong nenek itu, Jawab Ooyang Bu, Lalu berlari ke belakang Tan Giyok Chu. Engkau, Tiong Kho Ai melotot. Hektometer cuma berani bersembunyi di belakang kaum wanita, Dasar tidak jantan guru, Tanya Ooyang Bu ada urusan apa sehingga membuat guru rati matian mencari ku mau mengajakmu pergi makan enak. Sahut Tiong Kho Ai ke dapur istana menyantap hidangan-hidangan kaisar tanya Ooyang Bun. Betul, sahut Tiong Kho Ai sambil tertawa gelak. Hahaha hidangan di sana lezat-lezat. Ayuh kita ke kota raja tidak mau Ah Ooyang Bun menggelengkan kepala. Apa Tiong Kho Ai melotot? Engkau berani tidak menuruti perkataanku ingat, Aku adalah gurumu aku ingat. Guru, tapi, Ooyang Bun melirik Tan Giyok Chu. Aku, aku merasa berat berpisah dengan dia, Yah, ampun baru berkenalan sudah begitu macam, Apalagi sudah lama Tiong Kho Ai menggeleng-gelengkan kepala. Saudara Ooyang, Ujar Tak Giyok Chu sungguh-sungguh engkau harus menuruti perkataan gurumu, Jadi murid tidak boleh melawan guru itu tidak baik. Betul, betul, Ooyang Bun manggut-manggut. Kalau begitu, aku harus ikut ke guruku ke kota raja ya, Tapi kita akan berpisahkan kelak. Kita akan berjumpa lagi. Baiklah, Ooyang Bun menganggut Nona Giyok Chu. Kita akan berjumpa kembali kelak. Jangan melupakan aku loh, Hahaha Tong Kho Ai tertawa terbahak-bahak itu pesan yang amat menyentuh hati. Hahaha Tong Kho Ai melesat pergi dan Ooyang Bun langsung mengikutinya. Tan Giyok Chu berdiri termanggul main GU di tempat mendadak. Ia tersentak lalu bergumam. Sebetulnya aku tidak boleh berjanji kepadanya berjumpa kembali kelak, Sebab dalam hatiku hanya terdapat Tio Han Leong seorang. Tidak apa-apa, akan ku jelaskan kepada Ooyang Bun ke laki bahwa aku sudah punya kekasih usai bergumam begitu, Barulah Tan Giyok Chu meninggalkan tempat itu sambil tersenyum-senyum. Ternyata ia teringat akan tingkah laku guru dan murid itu. Tan Giyok Chu melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Butoh. Kini ia sudah memasuki sebuah lembah kudanya tidak berani berlari kencang, Karena banyak batu curam di lembah itu. Mendadak kening gadis itu berkerut, Lalu menoleh ke kiri sambil pasang kuping. Ternyata barusan ia mendengar suara rintihan di balik sebuah batu. Setelah pasang kuping mendengarkan dengan penuh perhatian, Ia mendengar lagi suara rintihan itu. Segeralah ia melomcat turun dari punggung kudanya dan cepat-cepat melesat ke tempat itu. Dilihatnya lelaki tua terkapar di situ sedang merintih-rintih. Paman kenapa tanya Tan Giyok Chu? Nona kecil, sahut lelaki tua itu tolong, Tolong antar aku Paman mau ke mana Tan Giyok Chu menatapnya. Namaku N. Inliheng. Dadaku, dadaku terpukul, Ternyata lelaki tua itu Inliheng, Salah seorang murid guru besar Tio Sam Hong. Nona kecil, tolong, Tuyong antar aku ke gunung, Ke gunung apa ke gunung Buteong? Aku, aku adalah murid Tio Sam Hong, Apa Tan Giyok Chu terbelalak? Paman adalah murid guru besar Tio Sam Hong, Ya, Inliheng mengangguk. Sungguh kebetulan sekali ujahan Giyok Chu memberitahukan. Aku memang ingin ke gunung Buteong, Oh Oh Inliheng manggut-manggutlah tidak banyak bertanya karena kondisi badannya lemah sekali. Tan Giyok Chu segera memapahnya ke tempat kudanya, Lalu mengangkatnya ke punggung kuda itu setelah itu, Barulah ia meloncat ke atas dan kuda itu pun berjalan perlahan meninggalkan tempat tersebut. Dua hari kemudian, Sampailah mereka di kaki gunung Buteong. Mendadak muncul belasan orang, Yang begitu melihat Inliheng, Langsung terbelalak. Guru-guru, Paman guru-paman guru, Ternyata mereka para murid Inliheng dan murid saudara seperguruannya keadaan Inliheng membuat mereka cemas sekali nona, Biar kami yang membopong guru ke atas, Ujar beberapa orang itu. Ia Tan Giyok Chu mengangguk salah seorang yang bertubuh kekar langsung membopong Inliheng kuda itu pun mengikuti mereka dari belakang. Para murid Buteong sama sekali tidak bertanya apapun kepada Tan Giyok Chu, Sebab mereka sangat mencemaskan Inliheng. Beberapa murid Buteong itu langsung mengerahkan ginkang lesat ke atas, Begitu pula Tan Giyok Chu dan lainnya, Sampai di depan Siyang Ching Kuan, Kuil Buteong Pei, Tampak beberapa orang tua berdiri di sana. Supaya panggil mereka serem tak kenapa Engka Suheng, Aku, Inliheng menyahut cepat bopong dia ke dalam seru Jialian Chiu. Inliheng langsung dibopong ke sebuah kamar, Diikuti Song Man Kiao dan lainnya, Sedangkan Tan Giyok Chu tidak ikut mereka masuklah berjalan mondar-mandir di depan kuil. Nona, masuk saja ke dalam ujar seorang murid Buteong. Terima kasih, ucap Tan Giyok Chu, Lalu melangkah ke dalam dan langsung duduk di ruang depan. Berselang beberapa saat, Munculah Song Man Kiao Jialian Chiu dan Jietai Giam, Sedangkan Tio Song Ki masih berada di dalam kamar itu. Nona, bagaimana seti kami terluka? Di mana Nona bertemu dia dan siapa yang melukainya? Tanya Song Man Kiao ketika aku melewati sebuah lembah, Aku mendengar suara rintihan, Maka aku mendekati suara rintihan itu. Jawab Tan Giyok Chu memberitahukan dan menambahkan siapa yang melukainya, Aku sama sekati tidak tahu. Oh Oh Song Man Kiao manggut-manggut, Terima kasih atas kebaikan Nona mengantarnya pulang. Tidak usah berterima kasih, Sebab kebetulan aku memang ingin kemari, Ujarah Adis itu. Oh Song Man Kiao menatapnya dalam-dalam. Nona kemari ada urusan penting tanyanya. Aku kemari ingin mencari Tio Han Liong. Bukankah dia berada di sini sahut Tan Giyok Chu sambil menengok ke sana kemari? Apakah engkau temannya? Tanya Jiee Lian Chiu. Ya, Tan Giyok Chu mengangguk. Kami adalah kawan baik Nona Jiee Tai Giam menatapnya tajam. Engkau kau murid siapa? Bolehkah memberitahukan kepada kami guruku adalah bibisian-sian? Siapa bibisian-sian itu? Tanya Jiee Tai Giam. Paman Buki kenal guruku, jawab Tan Giyok Chu. Guruku yang memberitahukan kepadaku, Gurumu berasal dari perguruan manatanya Jiee Lian Chiu. Perguruan kuburan tua, jawab Tan Giyok Chu. Jujur perguruan kuburan tua Jiee Lian Chiu mengerutkan kening. Nona, engkau jangan mempermainkan kami dalam rimba perselatan. Tidak ada perguruan tersebut di belakang Ciong Lensan. Terdapat kuburan mayat hidup, burung Raja Wali dan pasangan pendekar, tidak muncul lagi di dunia Kang Oung Tan Giyok Chu membaca syair tersebut. Apa Song Man Kiau tampak terkejut kuburan mayat hidup, burung Kaja Wali dan pasangan pendekar? Ya Tan Giyok Chu mengangguk mereka adalah kakek dan nenek moyang guruku. Oh Song Man Kiau manggut-manggut aku sudah tahu Nona, selagi Jiee Lian Chiu. Harap engkau tunggu sebentar, sebab kami harus berusaha menoyong ini. Ya Tan Giyok Chu mengangguk oh ya, di mana Honi Leong. Aku ingin menemuinya akan kami memberitahukan nanti sahut Jiee Lian Chiu. Kami harus ke dalam lagi engkau tunggu saja di sini ya, Tan Giyok Chu mengangguk lagi. Jiee Lian Chiu dan lainnya segera masuk ke dalam. Tio Song Ki masih duduk di pinggir tempat tidur menjaga Nli Heng. Bagaimana? Tanya Jiee Lian Chiu. Nli Heng sudah siuman belum? Tio Song Ki menggelengkan kepala. Lebih baik kita beritahukan kepada guru, biar aku yang beritahukan kepada guru, sahut Song Man Kiau dan segera berjalan ke ruang meditasi berselang. Beberapa saat kemudian, Song Man Kiau sudah kembali ke kamar itu bersama Tio Sen Heng, guru Jiee Lian Chiu dan lainnya langsung memberi hormat. Dari tadi ini Nli Heng belum sadar tanya Tio Sen Heng sambil menatapi Nli Heng yang terbaring di tempat tidur dalam keadaan pingsan dan wajahnya tampak merah sekali Tio Sen Heng mendekatinya, lalu membuka bajunya seketika juga mereka terbelalak, karena melihat ada tanda merah di dada Nli Heng, kelihatannya seperti bekas terpukul. Tio Sen Heng menghela nafas panjang. Pukulan apa yang mengenai dada Nli Heng bekas itu merah bagaikan darah, ujar Song Man Kiau. Apakah guru pernah mendengar tentang ilmu pukulan itu Tio Sen Heng menggelengkelengkan kepala, kemudian mulai memeriksa Nli Heng dengan cermat sekali, setelah itu, Tio Sen Heng menghela nafas panjang lagi. Guru, bagaimana keadaan setuai tanya Song Man Kiau cemas? Sulit ditolong. Guru cuma mampu menyadarkannya dengan Iwakang, sama sekali tidak mampu mengobatinya, sahut Tio Sen Heng dengan wajah murung, lalu sepasang telapak tangannya ditempelkan di dada Nli Heng. Lama sekali Tio Sen Heng menyalurkan Iwakangnya ke dalam tubuh Nli Heng. Ketika Nli Heng mulai membuka matanya, Tio Sen Heng berhenti menyalur Iwakangnya lagi Nli Heng. Tanya Tio Sen Heng lembut, siapa yang melukaimu guru? Guru, sahut Nli Heng terputus-putus dan suaranya pun lemah sekali. Hatat, 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 darah, apa tanya Tio Sen Heng cepat? Hatat, hatat, mendadak kepala Nli Heng terkulai dan nafasnya pun putus seketika. Sute-e, sute-e teriak Song Man Kiao dengan air mati bercucuran, satu-e, ah-ah-ah-ah, Tio Sen Heng menghela nafas panjang. Butong Cip Hiap kini cuma tertinggal empat orang. Tio Katsan mati bunuh diri, Goh Seng Kuk mati di tangan Song Cheng Su, dan kini Inli Heng mati terkena pukulan aneh Ohya, Siapa yang mengantarkan Nli Heng pulang seorang gadis remaja bernama Tan Giyok Chu Sahut Gye Lian Chiu memberitahukan. Dia masih berada di ruang depan. Guru mau menemuinya NG, Tio Sen Heng mengangguk, lalu berjalan keluar menuju ruang depan. Walau Tan Giyok Chu tidak kenal Tio Sen Heng, namun begitu melihat guru besar itu, ia langsung bersujud di hadapannya. Tai Su Hu, terimalah hormatku ucapnya. Gadis kecil, bangunlah ujar Tio Sen Heng sambil duduk Tan Giyok Chu segera bangkit berdiri. Tio Sen Heng menatapnya tajam, kemudian mempersilahkannya duduk terima kasih, ucap Tan Giyok Chu lalu duduk. Gadis kecil, engkau yang membawa Nli Heng pulang tanya Tio Sen Heng lembut ya Tan Giyok Chu mengangguk. Di mana engkau melihat Nli Heng tanya Tio Sen Heng lagi di sebuah lembah, jawab Tan Giyok Chu dan menutur tentang itu. Kebetulan aku memang ingin kemari oh. Apa ada sesuatu penting engkau kemari? Aku kemari ingin menemui Han Leong, HMMM Tio Sen Heng mangguk-mangguk. Tapi, dia sudah berangkat ke kuil Sio Lim Sietan Giyok Chu tampak kecewa sekali. Aku terlambat kemari kalau tidak, aku pasti bertemu dia. Gadis kecil Tio Sen Heng menatapnya seraya bertanya, engkau punya hubungan apa dengan Han Leong kami adalah kawan baik. Ketika masih kecil, dia pernah tinggal di rumahku. Dia baik sekali kepadaku dan aku pun baik kepadanya, sahut Tan Giyok Chu dengan jujur dan menambahkan. Tapi sudah lama kami tidak bertemu. Belum lama ini dia ke rumahku, namun aku belum pulang. Ketika aku pulang, dia justru sudah berangkat kemari, maka aku menyusulnya kemari. Oh oh Tio Sen Heng mangguk-mangguk. Gadis kecil, engkau murid siapa bibi Sian Sian adalah buruku, jawab Tan Giyok Chu, kemudian membaca syair. Di belakang Chiyong Lemsan, terdapat kuburan mayat hidup, burung Raja Wali dan pasangan pendekar, tidak muncul lagi di dunia Kang O, ternyata gurung keturunan Sim Tiao Tai Hiap dan Siao Leong Li. Ini sungguh diluar dugaan ujar Tio Sen Heng dan menambahkan, Sim Tiao Tai Hiap Yoko pernah mengajarku beberapa jurus ilmu pukulan, itu, itu sudah seratus tahun lebih. Aku masih hidup, namun tiga muridku telah meninggal duluan, bersambung ke bagian 09.